Pada tahun 2013, itu desa di wilayah kami 85% akses, akses jamban, bukan kepemilikannya. Kalau kepemilikannya akan lebih rendah lagi, jadi akses jamban kami baru 85%. Sehingga mereka masih buang air besar, ada yang di kolam, ada yang di sungai. Karena wilayah kerja kami, kebetulan daya resap airnya sangat rendah, jika terjadi hujan, akan ada luapan air yang banyak. Sehingga mereka memanfaatkan tanah pekarangan mereka untuk kolam. Kolam mereka manfaatkan untuk budidaya ikan, tetapi dikasih makannya dari kotoran manusia. Sehingga akses jambannya masih sangat rendah. Karena kemampuan untuk mengedukasi masyarakat, tidak bisa kami lakukan sendiri dari pihak puskesmas. Makanya kami merangkul lintas sektor yang mereka sama-sama berkegiatan di masyarakat, sama-sama mengunjungi masyarakat setiap harinya. Contohnya saja, dari Polsek, Bapinkam Timas harus mengunjungi minimal 3 rumah setiap harinya. Nah itu kita manfaatkan, mereka dalam melakukan sambang warga, mereka menyisipkan informasi-informasi kesehatan untuk perubahan perilaku dari buang air besar sembarangan menjadi tidak buang air besar sembarangan. Kemudian kami tindaklanjuti di rapat lintas sektoral, kemudian sosialisasi di empat desa kami. Kemudian secara berkala kami lakukan kunjungan ke rumah-rumah. Jadi betul-betul inspeksi sanitasi rumah ke rumah. Sehingga kami tahu rumah mana saja yang masih buang air besar sembarangan. Jadi untuk program BAPS sekarang ya, sekarang bedah-bedah sampai 85% nanti. Masih ada sekitar 15 cent, ini mangi nanti biar-biar dikejar lebih banyak. Dan saya sudah berusaha. Dan untuk swadaya masyarakat, bukan untuk perancuan, yang Rp1.500.000.000 bukan, tapi swadaya kentek bu, mau untuk membuat. Ya dulunya, waktu saya belum punya jamban, saya berlilang di Kaleng itu, keluarga saya yang di kota itu ada yang kasihan. Terus buatin saya jamban itu buat buang air besar sama air petil. Dan sekarang Alhamdulillah sudah enak, ada jambannya. Buang air, petil sama buang air besar, sudah enak tidak di depan rumah atau di Kaleng itu.